Oke selamat sore teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang shiptrap contohnya Oke contoh shiptrap seperti ini itu ada di atas kotak 123 itu ditutupi sama seperti apa namanya ya Seperti kain gitu ya tapi namanya shiptrap itu dia dioperasikan melalui remote ini ya ini remote shiptrapnya Oke disini saya akan kasih penjelasan sedikit jadi disini ada tombol turun ada tombol naik disini tombol naik sini tombol turun sini ada tombol untuk stopnya samping sini tiga tombol oke disini lagi ada tiga tombol oke fungsi tombol ini oke disini teman-teman bisa lihat disini ada huruf S ini warna hitam titik huruf S jika kita pencet tombol yang tengah akan berubah huruf M oke pencet ini huruf S pencet lagi akan berubah huruf M oke apa fungsinya M ini disini ada kotak nomor 1 2 dan 3 untuk tiga kotak yang diatas ya oke jika kita posisikan di M maka sekali kita pencet naik atau pencet turun maka shiptrap itu akan berfungsi semuanya jadi semua ketiga-tiganya akan naik jika kita pencet turun ketiga-tiganya akan turun oke jika kita pencet ke S maka kita operasikan satu-satu kotak saja ya contoh ini nomor 1 jika kita mau operasikan nomor 2 tinggal pindah nomor 2 juga operasikan nomor 3 tinggal pindah nomor 3 jika kembalikan nomor 1 seperti ini oke ini tombol naik turunnya oke saya posisikan di M ya posisi di M ini untuk membuat dia naik ketiga-tiganya ya oke kita akan coba kita pencet untuk naik oke ketiga-tiganya dia naik sekaligus oke jika kita ingin stop tinggal pencet tombol bagian tengah ya maka akan stop oke bagaimana caranya untuk kita turunkan jadi kita tinggal pencet aja tombol turunnya maka shift trap nya akan turun oke seperti itu cara operasinya jadi jika dia sudah turun maka dia akan stop sendiri sudah disetting untuk stop naik turunnya oke fungsi dari shift trap ini hanyalah seni ya jika cuaca terang maka bisa dibuka jika cuacanya mendung bisa ditutup atau kita tidak memerlukan kita tidak memerlukan cahaya yang begitu terang bisa shift trap ini dibuka melalui remote ini oke sekarang kita coba untuk operasikan satu-satu kotak ya kita pencet tengah di posisi bagian S oke saya operasikan posisi yang bagian tengah ya nomor 2 oke kita akan coba bagian tengah berarti nomor 2 ya kita coba naikkan oke jadi yang naik hanya bagian tengah bisa dilihat oke jika kita ingin stop kita pencet aja tombol tengah oke tombol tengah yang ini maka akan stop ya jika kita pencet lagi untuk turunin tinggal pencet saja turun oke maka dia akan turun oke jika kita ingin membuka yang di samping kanan tinggal kita pindahkan saja di remote seperti ini posisi nomor 3 ya di nomor 3 tinggal kita pencet tombol naik ya untuk buka yang sebelah kanan oke jadi yang hanya sebelah kanan saja yang terbuka oke jadi tidak oke 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 jika ingin menutup kembali tinggal pencet aja tombol arah mana ke bawah maka strapnya akan tertutup oke kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang menggunakan chiptrap ini ini hanya sekedar berbagi pengalaman biar teman-teman bisa mengetahui apa sih yang terbaru sekarang seni-seni yang ada sekarang teknologi makin canggih oke sekian video hari ini terima kasih sudah menonton semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman pahami cara menggunakannya oke jika ada yang ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menonton selamat sore selamat menikmati